Sederlun sebuah rumah panggung berkonstruksi kayu tampil beda dibanding biasanya. Dikelilingi gantungan pisang, rumah yang berlokasi di gampung Krungmak, kecamatan Simpang III Aceh Besar ini, merupakan milik Nur Halidah, 36 tahun. Berawal dari niatnya membantu suami tanpa harus meninggalkan anak-anak dan rumah, Nur Halidah pun menjadikan tempat tinggalnya sebagai lokasi berjualan pisang. Kemudian agar terlihat lebih rapi dan menarik pembeli, pisang-pisang ini digantung di sekeliling rumahnya, sekaligus untuk menjaga agar tandan buah pisang tidak rusak. Kek orang selimum. Asli selimum? Ya, asli selimum. Soalnya istri, soalnya orang sendiri. Orang simpan ikan. Ikut terlokan, ikut terlokan, dikasih kebun satu, buah sendiri, tanam pisang, kita sayang semua. Udah berapa lama nih, kak? Sudah 4 tahun kami. Ini rumah sendiri ya? Iya, rumah sendiri, masih masih masih. Agak unik tapi ya, gantung di rumah ya? Iya. Udah ramai pembelinya, kak? Ramai, ramai. Karena busing sawah ini ramai. Ramai ya? Dari mana aja pembelinya? Orang dari Sibre, dari Lambaru, kadang dari pokoknya dari kita sendiri gak tahu semua nih. Banda Aceh? Banda Aceh, dia juga, tan Sri Lewa-lewa beli. Orang dari Lewa, Dampang. Langganan ya? Iya, langganan, dia ambil satu dandam. Pisang-pisang ini juga merupakan hasil dari kebun yang digarap bersama sang suami, Tarmizi, 52 tahun. Satu tandan pisang barangan dihargai bervariasi, mulai dari Rp40.000 hingga Rp100.000. Perjualan sejak 4 tahun silam, Nur Halidah mengaku hasil jualannya cukup membantu ekonomi keluarga. Dengan omset Rp400.000 hingga Rp1.000.000 per hari. Dari Banda Aceh, Harimah Ardika, Serambion TV